Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleha semuanya Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Anak soleha hari ini kita akan SBDP seni budaya dan prakarya Dan hari ini kita akan Prakarya cara membuat Buket makanan sebagai hadiah Dan tanda terima kasih Perhatikan baik-baik Buket makanan Buket makanan ini Bisa dijadikan sebagai hadiah Misalnya kalian memberi hadiah Kepada kakak kalian Karena kakak kalian telah lulus Dari sekolah Atau kakak kalian sudah Menjadi dokter Sudah lulus dari sekolahnya Sebagai hadiah juga Misalnya nilai Adik kalian bagus Kalian bisa memberi hadiah ini Yang kedua sebagai tanda terima kasih Boleh diberikan kepada ibu kalian Sebagai tanda terima kasih Terima kasih bunda Terima kasih ibu Terima kasih mami Terima kasih umi Seperti itu ya Anak soleha semuanya Dijual Ini bisa juga nanti kalian nih Saat dewasa Kalian mau Mencari uang sendiri Misalnya Aku mau jualan Untuk menambah Tabunganku Gitu ya Itu kalian bisa dijual ini Kepada teman-teman kalian Alat dan bahan Kalian siapkan gunting Lalu isolasi Isolasi Boleh isolasi bening Isolasi coklat Atau isolasi kertas Selanjutnya Tusukan sate Atau lidi Kalau pakai lidi Pakai yang kuat Jangan pakai yang lemes Di ujungnya Lalu kertas kado Kertas kado nya Boleh kalian pilih Warnanya apa saja Kesukaan kalian boleh Atau boleh yang ada saja Boleh Jika tidak ada kertas kado Boleh diganti dengan Kertas karton Yang ada di rumah kalian Atau boleh juga Menggunakan koran Kalau kalian hanya ada Koran di rumahnya Lalu pita Pitanya juga bebas Warna apa saja Kalian boleh memadu Padakan Misalnya Pitanya warna merah Kertas kado nya warna pink Itu boleh Jadi Mau senada Maksudnya Warnanya itu mirip-mirip Itu juga boleh Pitanya boleh Boleh pita yang gulung Boleh pita yang langsung jadi Jadi kalian Gunakan yang ada Di rumah Saja Kalau misalnya tidak ada Boleh Menggunakan Yang lainnya Juga boleh Enak soleha Ukuran buket bunga itu Ada yang besar Ada yang sedang Dan ada yang kecil Jadi kalau besar ini Berarti isinya banyak Sekali Kalau yang sedang Berarti isinya juga tidak terlalu banyak Tidak terlalu sedikit Dan ada yang kecil Isinya hanya satu Ataupun dua Ini kalau ini Buket bunga sederhana Buket bunga Buket makanan Kita bukan buket bunga Afwan Baiknya salah menulisnya Harusnya Harusnya disini Harusnya Perhatikan baik-baik Disini harusnya Buket Makanan Iya Yuk lanjut Yuk kita tonton Cara pembuatannya Tonton Cara pembuatannya Perhatikan baik-baik Oke anak Sehat Kita tonton Videonya Perhatikan baik-baik Disini ada Tusuk sate Ada lem Kalau ini menggunakannya Lem kertas Nah Ditempel dulu Terlebih dahulu Ketusukan satenya Lalu Usahakan panjangnya sama ya Dan yang kedua Kalian rekatkan Atau satukan Makanan ini Menjadi satu Dengan isolasi kalian Isolasi bening Atau isolasi coklat Atau isolasi kertas Diranggangkan Diranggangkan Menjadi seperti Kipas Kipas yang Di belakangnya itu ya Di belakangnya juga Dikasih isolasi Dan Yang kedua Kalian satukan Ke Snack lainnya Yang di belakangnya Jadi Boleh kalian Snacknya Lebih sedikit Atau lebih banyak Jadi kita bisa Membuatnya Seperti Bunga ya Bentuk bunga Nah Seperti ini ya Nak soleha Perhatikan baik-baik Dan jangan lupa Disatukan kembali ya Ujungnya Bawahnya Ya jadi Enak soleha Jadi kita Membuat Buket makanan ini Seperti pegangan es krim Bawahnya ya Jadi Di bawahnya Pegangan es krimnya Jangan lupa Di isolasi Kembali Siapkan kertas kado nya Atau kertas lainnya Boleh Kita Lipat menjadi Dua bagian Nah Seperti ini ya Kita lipat Menjadi Dua bagian Lalu Siapkan isolasi Kembali Di isolasi Ke kertas kado nya Kertas kado nya Sesudah dilipat Kalian boleh potong Menjadi dua Ya Kalau tidak dipotong Juga boleh Setelah ini Di bagian Ujung Bawahnya Yang seperti Es krim Pegangan es krim Kalian Tekan-tekan Ya Kalian tekan-tekan Menjadi Sedikit pegangan Jadi kalian Enak saat Memegangnya Jangan lupa Diputar Pegangan tersebut Dengan isolasi Seperti Digambar ya Dan Siapkan kertas kado Dilipat Kembali Menjadi Dua bagian Kalian Gunting Menjadi Dua Lepas 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 Yang Menjadi Lepas 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 Oke Sudah Menjadi Dua Yang Kertas Kado Pertama Kalian Taruh Di Bawahnya Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Dilipat Menjadi Dua Bagian Dan Disatukan Di bagian Ujung Bawahnya Yang seperti Es krim Bawahnya Pegangan Untuk Pegangan Yang kedua Kertas kado Yang tadi sudah Dipotong Yang kedua Juga sama Yang sebelahnya Sebelah Sisi Sebelahnya Sebelah Kanan Disatukan Menjadi Pegangan Dan Setelah Setelah Kalian Ambil Isolasi Rekatkan Kembali Bawahnya Dengan Isolasi Boleh Sekali Boleh Dua Kali Jika Kurang Kuat Sekali Boleh Kalian Ikatkan Atau Gulung Ambil Pitanya Ikatkan Di bagian Pegangan Kalian Ikatkan Menjadi Pita Atau Tempelkan Bunganya Yang sudah Jadi Alhamdulillah Repil Alamin Sudah Selesai Rapikan Sebelah Sisi Kanan Kiri Bawahnya Jika Mau Dipotong Atasnya Anak Solehah Kalian Bisa Menuliskan Kata Selamat Atau Terima Kasih Kepada Ibu Kalian Atau Selamat Kepada Kakak Kalian Atas Kelulusannya Jadi Ini Bisa Dijadikan Sebagai Hadiah Ada Tulisannya Di atasnya Atau Kalian Tempelkan Di bagian Depannya Seperti itu Anak Solehah Mudah Bukan Insyaallah Mudah Ya Masyaallah Tabarok Bagaimana Mudah Kan Insyaallah Anak Solehah Yuk Kita coba Buat Dengan Makanan Snack Yang Sedikit Dulu Jangan Terlalu Banyak Boleh Dua Boleh Tiga Boleh Empat Atau Boleh Mengikuti Yang Ada Di Video Isinya Pun Bebas Misalnya Kalian Maunya Aku Maunya Yang Warna Biru Berarti Kalau Biru Kalian Ambil Yang Snack Warna Biru Warna Oreo Boleh Atau Ciki Yang Warna Biru Jets Juga Boleh Atau Warna Warni Juga Boleh Terserah Gunakan Snack Yang Ada Di Rumah Ataupun Boleh Beli Dulu Di Warung Yang Murah Murah Saja Tidak Usah Yang Mahal Mahal Yang Penting Itu Kita Sudah Membuatnya Dengan Hati Yang Ikhlas Hati Yang Tulus Dan Niat Yang Baik Insya Allah Nanti Yang Menerimanya Jadi Senang Anak Solehah Ditunggu Sampai Senin Pekan Depan Jangan Lupa Bersihkan Sampahnya Dan Cuci Tangan Satu Lagi Hati-hati Menggunakan Gunting Anak Solehah Nanti Fotokan Kalian Sedang Mengerjakan Ini Fotokan Misalnya Fotokan Tiga Saat Kalian Menggunting Ataupun Saat Kalian Menempel Jadikan Kolase Jadi Digabung Foto-fotonya Menjadi Satu Foto Dan Kirimkan Ke Bu Afifah Hasilnya Juga Difotokan Kirimkan Ke Bu Afifah Dan Beritahu Ke Bu Afifah Kalian Berikan Kepada Siapa Alhamdulillah Rabbil Alamin Barakallahu Fikum Jika Agak Susah Membuatnya Boleh kalian Ulangi Videonya Boleh kalian Atau Orang tua Kalian Jadi Ini Boleh kalian Kerjasama Dengan Anggota Keluarga Kalian Kita sudah Belajar PPKN Tentang Kerjasama Alhamdulillah Hirabbil Alamin Barakallahu Fikum Semangat Mengerjakan Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah